Tiga orang siswa Akademi Akatan Laut Amerika Serikat tewas dan delapan orang lainnya terluka setelah Al-Sham berani melakukan penembakan Jumat pagi di Akademi Akatan Laut di Pensacola, Florida, Amerika Serikat. Tiga orang tewas saat berupaya menghentikan aksi penembakan. Hari Minggu, FBI mengatakan para penyidik masih berupaya mencari motif penembakan itu. Penyidik juga tengah mencari tahu apakah perwira Arab Saudi itu bertindak sendiri atau bertindak sebagai bagian dari kelompok teroris. Ini memperlukan kita untuk mengambil teknik investigatif yang bisa membantu kita lebih cepat identifikasi dan kemudian mengeliminasi potensi terhadap komunitas kita. FBI berterima kasih kepada pemerintah Arab Saudi atas janjinya untuk bekerja sama secara penuh. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut pada Jumat lalu, Raja Salman juga telah menelponnya untuk mengucapkan bela Sungkawa. Belum ada penangkapan yang dilakukan terkait kasus ini. Namun sejumlah siswa Saudi yang mengenal Al-Sham Rani telah dilarang oleh komandannya masuk ke pangkalan dan kini tengah bekerja sama dengan para penyidik. Penembakan di Pensakola merupakan peristiwa penembakan kedua yang terjadi di Markas Angkatan Laut Amerika Serikat pada pekan ini. Sebelumnya Rabu lalu, seorang ke Laut Amerika Serikat menembak tiga orang warga sipil, menewaskan dua orang di antaranya sebelum akhirnya dia bunuh diri. Akibat peristiwa ini, Departemen Pertahanan Amerika Serikat akan meninjauh kembali kebijakan, keamanan, dan juga pemeriksaannya. Dari Washington DC, Tarsy Riziman, dan tim VOA.